Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Hari ini, Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat melakukan rapat gabungan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 bertempat di Rodaya Dengan menghasilkan pernyataan sikap gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat Yang tergabung dalam gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat Menyikapi keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561-732 KESRA 2021 bertanggal 30 November 2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut Satu, bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat sangat kecewa Dan menyayangkan sikap Gubernur Jawa Barat yang menerbitkan keputusan tentang UMK tahun 2022 Tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan pekerja buruh maupun daya beli masyarakat Tetapi hanya ketakutan terhadap sanksi pemerintah pusat sebagai atasannya Dua, bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat Menolak keras terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561-732 KESRA 2021 Tertanggal 30 November 2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Tiga, bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat Sepakat untuk melakukan ugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561-732 KESRA 2021 Tertanggal 30 November 2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 Empat, bahwa gabungan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat Sepakat untuk melakukan aksi mobok daerah dan aksi unjuk rasa nasional Lima, bahwa aksi mobok kerja daerah dan aksi unjuk rasa nasional Akan dilaksanakan secara masif dan bersama-sama Atas nama Aliansi Buruh Banten Bersatu Dan seluruh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang ada di Provinsi Banten Menyatakan menolak SK Gubernur Provinsi Banten Tentang UMK 2022 Dan menyatakan agar Gubernur Banten Segera merevisi SK UMK 2022 Dengan besaran kenaikan sebesar 5,4% dari UMK tahun 2021 Dan kami menyatakan Dalam masa berkabung atas matinya Kesejahteraan dan keadilan untuk buruh di Provinsi Banten Kami akan melakukan mobok daerah dari tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021 Hidup buruh! Hidup buruh! Kami keluarga besar Kewan Pemirian Cabang Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia Apiliasi kepada Presiden KSPSI Bapak Andi Gagli Nenawaya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Ingin menyatakan pendapat dan penyataan sikap KSPSI Andi Gagli Nenawaya Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan Mencermati SK Gubernur Banten nomor 561 garis miring Kep 282 Strip Datar Buk dan semiring 2021 Tanggal 30 November 2021 Tentang upah minimum Kabupaten Kota se-Propesi Banten tahun 2022 Maka kami berpendapat Satu, SK Gubernur Akwo masih berdasar kepada Undang-Undang 11 2020 Tentang cipta kerja Yang dalam amat keputusan Mahkamah Konstitusi Dijatakan sebagai Undang-Undang Inkonstitusional Bersarat Dua, SK Gubernur Akwo masih berdasar kepada PP36 tahun 2021 Tentang kemupahan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 11 2020 Yang inkonstitusional Bersarat Tiga, bahwa dengan pemerintah masih menggunakan Undang-Undang 11 2020 Yang inkonstitusional Bersarat Sesungguhnya pemerintah Republik Indonesia Sedang menjalankan kebijakan yang sangat tidak tepat Dan seharusnya Pemerintah Republik Indonesia Dan seluruh pemerintah daerah Dalam pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia Berlaku cermat dan pekat Bahwa terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Pada amat ke-7 Pemerintah agar menanggungkan Pemberlakuan peraturan Yang bersifat strategis Dan berdampak luas Dan menurut kami PP36 tahun 2021 Tentang pengupahan Harusnya termasuk dalam amat ke-7 Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai peraturan yang harus ditanggungkan Pemberlakuannya Berdasar pendapat kami di atas Maka kami DPJK SPSI Andiga di Nenawea Kabupaten Tangerang Dan Tangerang Selatan Menyatakan sikap Satu Menolak SK Gubernur Nomor 561 Garis Bering Kep 282 Garis Bering 2021 Tertanggal 30 November 2021 Tentang upah minimum Kabupaten Kota Di Provinsi Banten Tahun 2022 Dua Menuntut Gubernur Provinsi Banten Untuk merekisi SK UMK Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 Sesuai dengan Pokok-pokok ukiran Yang dilumuskan oleh SKS RPS Kripatit Provinsi Banten Tanggal 29 November 2021 Yang mengusulkan Dekat upah minimum 5,4% Untuk seluruh Kabupaten Kota Di Provinsi Banten Dalam tempoh 3x24 jam Sejak pernyataan sikap ini Kami bacakan Pada hari Rabu Tanggal 1 Desember 2021 Jam 14.30 3 Jika Kuntutan kami Setelah mana Poin 2 di atas Belum termasalah Maka kami akan Melakukan Aksi besar-besaran Dengan jumlah Masa tidak Terhingga Yang terdiri dari 3.1 Aksi Menyampaikan pendapat Di muka umum Di kantor Gubernur Banten Pada hari Senin Tanggal 6 Desember 2021 3.2 Jika aksi Semangat Poin 3.1 Di atas Belum berhasil Maka kami Dan seluruh Perangkat Organisasi Di perusahaan Dalam lingkup Kabupaten Tangerang Dan Tangerang Selatan Akan melaksanakan Mogok Kerja Secara Serentak Di perusahaan Masing-masing Selama 3 hari Bertul-tul Dia akan dimulai Padahal selasa Sampai dengan Rabu Tanggal 21 Sampai dengan Tanggal 23 Desember 2021 Hidup SPS Hidup 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 Buruh Solid Bersama Kita bisa